Intro Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo-halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo Tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian Yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate Kabar hari ini Wajah Aldebaran dihapus dari video pembuka Ikatan Cinta Istri Arya Saloka berharap hal ini Penasaran seperti apa you simak videonya sampai selesai Oke guys Tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan alangkah baiknya kalian semua Tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini Karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka Tonton video ini sampai selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya Dilancir dari potensibisnis.com Harapan penggemar harus sirna yang menginginkan toko Aldebaran untuk kembali ke sinetron Ikatan Cinta Karakter Aldebaran yang diperankan Arya Saloka itu sudah cukup lama tak muncul bersama Andin Amanda Manopo Maka tak heran Jika penggemar menginginkan Arya Saloka agar kembali ke sinetron Ikatan Cinta Namun toko Aldebaran sudah tak dimunculkan lagi dalam video pembuka sinetron Ikatan Cinta Teranyar video pembuka sinetron Ikatan Cinta Mereka bertiga kompak mengenakan pakaian serba warna putih duduk di atas kursi Bahkan tim produksi pun sudah mengaput nama Arya Saloka dari jajaran pemain Ikatan Cinta Diduga hal itu merupakan respon atas permintaan penonton sekaligus pernyataan Arya Saloka Sebelumnya Arya Saloka sudah menegaskan kalau dirinya tidak akan kembali ke sinetron Ikatan Cinta Walau begitu lawan main Amanda Manopo itu tidak marang penggemarnya untuk menonton sinetron tersebut Saya tidak akan kembali jadi kalau mau nonton silahkan nonton puas Tapi saya tidak tahu bisa kembali Tuh puas ya ucap Arya Lalu Arya Saloka menyampaikan terima kasih kepada tokoh yang diperankannya dan kepada para penggemarnya Saya berterima kasih kepada kalian Terima kasih kepada tokoh yang sudah saya hidupkan katanya Arya Saloka juga sempat menuliskan soal curahan hatinya di akun Instagram pribadinya Isinya ia menyinggung soal pengalaman sebagai aktor Suami putri anak itu mengutip sebuah tulisan di artikel yang dimana menurut Arya Saloka Seorang aktor harus mengalami emosi sebenarnya Bekerja dengan keadaan Sang aktor harus mempelajari gaya hidup tokoh yang diperankan Bermain di sini dan sekarang Tidakkan apapun lahir di atas panggung Menurut Arya Saloka Seorang aktor harus terus meningkatkan kualitas dirinya Aktor harus berinteraksi dengan rekan-rekannya di atas panggung Singkatnya Seorang aktor harus memainkan Dalam arti mengalami atau merasakan perannya Sehingga Stan Lapsky sendiri akan berkata Saya percaya Tutup kutipan tersebut Istri Arya Saloka Yakni putri anak menuliskan sebuah harapan untuk suaminya Putri anak berharap Arya Saloka selalu sehat dan bisa bermain dengan putra mereka Ibrahim Mungkin saat Arya Saloka sibuk syuting ikatan cinta Waktu bermain dengan putranya cukup banyak tersita Akhirnya kini Arya Saloka resmi hengkang dari ikatan cinta Ia bisa lebih sering menghabiskan waktu bersama istri dan anaknya Putri anak mengucapkan harapannya tersebut Saat mengugah sebuah foto kebersamaan Arya Saloka dan putranya Jala Adin Rumi Bapakku sehat-sehat terus ya Semoga bisa main terus Kan tahu sendiri Di mamau tukang makan itu udah gak sanggup main-main kasar sama aku Mah permisi Tulis putri anak Oke guys mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan Saya pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax